Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mami Demia Kali ini Mami mau membagikan resep kue pare kuah santan Untuk bahan-bahannya, lihat di kolom deskripsi aja ya Sekarang kita langsung ke cara membuatnya Nah Bunda, sekarang kita masuk ke tahap pertama ya Di sini Mami ada 60 gram gula merah Kemudian kita larutkan dengan 100 ml air panas Kita larutkan Nah setelah gulanya larut, kemudian kita saring Dan kita campurkan dengan kelapa ya Bunda ya Dengan kelapa parut Kita campurkan Jangan lupa diberi sedikit daram Supaya rasanya ada gurih-gurihnya ya Daram sedikit Kita campurkan sampai rasa Nah setelah ini kita masak ya Bunda ya Kita masak sampai kelapanya ini kering Nah sekarang kita masak kelapanya ya Bunda ya Sampai airnya menyusut atau kering Apinya kecilin aja, sedang aja, nanti gosong Jangan lupa dikasih daun pandan Supaya wangi ya Nah ini udah kering begini ya Bunda Kalau udah kering begini Kemudian kita sisihkan dulu Untuk dibinyihkan Nah sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya Bunda Kita mau bikin kuas santannya Nah Mami punya santan Kira-kira 300 ml santan ya Dari 300 ml ini Mami ambil sekitar 1 sendok sayur Untuk dilarutkan dengan 1 sendok makan tepung keras Nah kita mulai aja ya Kita rebus dulu santannya Apinya sedang aja Oke Apinya sedang aja Jangan lupa ya Bunda Untuk selalu diaduk Supaya enggak pecah Jangan lupa kita bergaram Sedikit aja ya Kemudian Vanili Nah biar dia wangi Nah kita rebus ya Bunda ya Kemudian kalau sudah mendidih Seperti ini Kita masukkan larutan tepung berasnya Kita masukkan ya Bunda Kita aduk lagi sebentar lagi Sampai mendidih lagi Kemudian kita matikan kompornya Nah sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya Bunda Di sini Mami ada santan panas Santan panasnya ini Mami campurkan dulu dengan pasta pandan Biar nanti kalau pas dicampurkan ke tepungnya itu dia rata ya Kalau warnanya kurang tua boleh ditambahin Nah kemudian ini tepung ketang udah dicampur pakai garam ya Kemudian kita masukkan santan Santan panas tadi sedikit-sedikit ya Bunda Nanti kita adon dia sampai kabus Jadi nanti jangan perak ya Bunda ya hasilnya Kira-kira bisa dipuluh kayak gitu Kita masukkan Nah ini kita uleni ya Bunda Terus sampai kalis Sampai adonannya itu bisa dipuluh ya Kita masukkan sedikit lagi ya Ini ada sisa ya Bunda ya Dari yang biar rata itu Nah ini Tadi udah saya uleni ya Bunda ya Kira-kira hasilnya seperti ini Kira-kira hasilnya itu bisa dipuluh ya Bunda Nah setelah ini Kemudian kita bulat-bulat Kita bentuk bulat-bulat Seperti ini ya Kita haluskan Kita bentuk bulat-bulat Nah seperti ini Kemudian lakukan sampai adonannya habis Nah sekarang kita masuk ke tahap untuk mencetak kue parenya Kita ambil adonan Yang udah dibulat-bulat ini ya Bunda ya Udah di lonjong-lonjongin gini Kemudian kita buat Tengah lubangnya Tengahnya Lubangnya Lubang di tengahnya Nah begini ya Nah seperti ini Kemudian kita masukkan untinya Nah kita masukkan untinya Ini Mami untinya kebesaran ya Kemudian Kita tutup Ini emang agak-agak ini ya Bunda ya Gak repot dikit lah ya Gak repot dikit begini Nah setelah begini Kita bentuk lonjong begini Kemudian kita keret Nah kita bentuk pola begini Boleh pakai Apa? Tusuk gigi ya Boleh juga pakai Ini Mami pakai Tusuk sate Nah seperti ini Bunda ya Sekali lagi Ini Mami juga gak akli nih Bikin Ngebentuk ininya Nah harap maklum ya Bunda ya Nah seperti ini Sekali lagi Kita bikin lubang lagi Di tengahnya Seperti ini Seperti ini Kemudian kita masukkan unti kelapaknya Masukkan Nah Begini kita tutup Nah seperti ini ya Bunda Tutup Kita bentuk lonjong-lonjong lagi Seperti ini Seperti pare ya Bunda ya Nah seperti ini Kemudian kita keret Nah seperti ini Semua sisi-sisinya ya Bunda Sampai adonannya habis Nah ini Bunda Sudah jadi ya Jangan lupa Alasnya Dialasi dengan daun pisang Yang sudah diolesi minyak Ini sudah diolesi minyak ya Bunda ya Ini supaya dia gak lengket Nah sekarang kita masuk ke tahap penutusannya Nah ini sedang mami kukus ya Bunda Airnya sudah mendidih Kemudian kita tutup Nah ini setiap 3 menit sekali Harus dibuka ya Bunda Supaya adonannya itu gak melebar Ini Bukaan yang kedua ya Kayak orang lahiran ya Maksudnya Sudah 2 kali mami buka ya Setiap 3 menit sekali dibuka ya Ingat ya Bunda ya Nanti takutnya adonannya melebar Kita tutup lagi Nah Alhamdulillah Kue parenyo sudah jadi ya Sudah matang Nah setelah matang kita Olesi permukaannya dengan Minyak sayur Olesi tipis-tipis aja Bunda Seperti ini Nah ini maksudnya Supaya dia Mengkilap ya Biar cantik Nah Bunda Sekarang Sekarang kita coba ya Ini tadi mami udah nyobain sepotong Rasanya enak Nah Kita cobain Gimana rasanya Enak Bunda Ini Manisnya Gak terlalu manis ya Karena mami gak suka yang manis Manis banget gitu ya Ini seperti kue bugis Sebenernya Bunda ya Cuma dibentuk Beda aja Seperti ini Oke Bunda Semoga Video mami ini Membawa perkah Dan manfaat untuk semua Oke selamat mencoba Bye